Halo guys, selamat datang di channel youtube gue Vansyah Putra dan di video kali ini kita bakalan bermain game yang namanya itu DBS Indonesia Truk Simulator dan seperti yang bisa kalian lihat, gue bakalan mencoba untuk bawa truk kargo ya nih kalian bisa lihat, untuk truk kargo gue lumayan gede dan juga untuk perpaduan warna itu merah putih jadi kayak Indonesia banget ya, Indopride lah karena ya kita sebentar lagi juga 17 Agustusan jadi kita bertemakan Indonesia kali ini cuy dan kita bakalan langsung play aja untuk rute mungkin gue bakalan pilih dari Lampung ke Cilegon ya alright, dan kita sekarang bakalan langsung otw aja disini untuk pendapatan kita yaitu sebesar 500 perak ya ya seperti biasa cuy, kalau rute kita semakin dekat kalau bermain IDBS-IDBS ini pasti bakalan dikit juga ya dapat potensial income-nya tapi gapapa, karena disini kalian bisa lihat duit gue sebelah kanan atas itu ada 10 juta jadi gue udah kaya banget ya dan gue gak bakal bermasalahin duit yang gue dapetin kalau bawa barang-barang ini ya anjay, tuh kalian bisa lihat ada graffiti IDBS Express belakang aja ya jadi disini gue lagi bawa barang-barangnya punya customer cuy astaga astaga, wuh shiit ben wah wah gak bisa mundur nih pasti tuh kan ya bisa cuy coba kita mundur waduh nge-stuck cuy oh enggak 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 gerak nih gerak dikit nih masa ini baru main udah langsung ini ya anjir belum keluar dari gate Lampung ya cuy kalau kita tekan tombolnya sebelah kiri atas ini nih kalian bisa tuh kalau kita tekan ini dia bakal langsung nyampe ke daerah tujuan cuy nih gue bakalan coba bayar nih karena kita nge-stuck ya astaga, wih kenapa ini cuy hehehe nah aneh banget cuy wih buset buset wah kocak cuy hehehe eh tapi ini bisa nih kayaknya nih bisa, bisa, bisa nah yah ntar nangkut coy anjir baru main udah ada beginian nah ini lebih bener nih oh ternyata kagak coy tapi pas gue maininian ya yang di pickup simulator itu dia langsung dianterin ke daerah tujuan anjir sabar kenapa co langsung dianterin ke daerah tujuan loh kalau disini ternyata enggak ya yaudah kita bakalan otw lagi kampret kampret ada aja penyakitnya di awal co udah tidak apa-apa lah kita anggap itu tadi hiburan ya disini karena gue bawanya itu mobil kargo tapi kepalanya itu agak sedikit liar cuy gue gerakin dikit doang ya dia bakalan terlalu sensitif anjir jadi gue bakalan coba untuk pelan-pelan aja ya kayak tadi gue coba untuk kenceng ternyata malah kesilakan yang ada buset itu mobil belakang gue kenapa tiba-tiba mepet banget co udah lah biarin aja lah ya sepertinya dia ngebantuin gue buat nanjak coy karena disini enggak bakalan ada kerusakan untuk truk atau barang bawaan gue jadi aman-aman aja oh iya tadi kita pedal kebalik-balik ya apakah gak rusak itu anjir barang-barang bawaannya mudah-mudahan aja sih aman ya karena kalau sempatan rusak pasti bakalan disuruh ganti coy tapi karena duit gue banyak sih sebenarnya enggak masalah ya hehehe uh rest area 500 meter gue bisa lihat tadi sebelah kiri ada palangnya ya untunglah setelah kejadian tadi kita masih tidak ada kejadian-kejadian aneh lain hehehe untung lah ya jadi kita masih bisa nyantai dan kali ini gue bawanya udah lebih stabil juga karena ini cuma jalan lurusan doang mungkin gue bakalan coba untuk isi bensin karena ya seperti yang kalian tahu bensin disini tuh cepet banget coy untuk abisnya jadi kita harus isi bensin dulu kalau kagak ya takutnya di perjalanan kita bakalan kehabisan bensin atau sebenarnya bisa sih kalau mau bensin unlimited tapi kalian diwajibkan untuk nonton iklan ya oke udah bensin gue udah 150 liter lagi nah begitu baru bener bawa truknya coy kalau kayak tadi kan mocak ya kalau kayak tadi mak anak TK disuruh bawa truk juga begitu anjir hehehe astagfirullahaladzim Cok orang ini gak bisa sabar apa Cok bisa dipepetin banget gue nih ceritanya nih udah udah ah elah lu dan disini juga pengendara-pengendara lainnya banyak ya skin-skin dari bus mobil ataupun truk-truk kayak gue juga ada ya jadi mantep sih jadi mantep sih dan gak mobil-mobil standar gitu ya kan setidaknya ada hal-hal baru juga bisa kita lihat di depan kayaknya lumayan ramai tapi masih lancar ya untung gak macet Cok gue sih dalam perjalanan ini ya yang bikin gue mager sebenernya macetnya coy kalau kagak macet mah ya pasti gue pengennya jalan-jalan terus Cok misalnya kalau kita pakai pesawat gitu ya baru gak ada macet-macetnya anjir ataupun kereta api kalau pakai mobil-mobil pribadi apalagi kalau pas libur-libur kayak gini ya 17 Agustusan gue yakin itu jalan pasti bakalan macet coy apalagi inian apa namanya orang pada nanjak-nanjak gunung ya kan daki-daki gunung alright kita lanjutkan lagi perjalanan kita guys Astaghfirullahaladzim terlalu belok terlalu belok padahal udah sepi jalannya masih bisa nabrak pembatas jalan dan disini lampu jalannya udah pada hidup anjir sedangkan hari masih terang banget ya atau udah mau ke sore sih karena udah mulai radar rendup juga ya pencahaya mataharinya wih ya gue penasaran di klakson kita nih anjay wih lama juga ya klakson as kasihkan main klakson nabrak lagi coy kayaknya tujuan kita udah deket ya atau kita udah mau nyampe ke daerah tujuan kita nih kalian bisa lihat di minimap sebelah kiri atas itu udah nyampe kita coy Alhamdulillah setelah kejadian di awal tadi ya kan nah kita udah nyampe di gate Cilegon kayaknya nih oh shit men kenapa sih di setiap gate gue pasti aja nabrak ah men men gue gak bakalan sudi kalo kita nih suruh ngulang ya bentar bentar kita mundur lagi nah bisa 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 nice alhamdulillah kampret udah deket mau sampe tujuan loh eh gue kirin di depan belok kiri sini udah nyampe nyampe anjir ternyata belum ya wah masih ada beberapa ratus meter lagi ternyata guys oh shit man sorry bang 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 sorry bang bang sorry bang eh co malah mundur terus apaan yang gue liatin nih daun daunan anjir mundur mundur bang mundur mundur wah what the hell kenapa tiba-tiba ilang co lah busnya tiba-tiba ilang anjir wah bus goib co kemarin setelah gue nabrak benda goib ya sekarang ada bus goib anjir gila banyak kejadian aneh nih sekarang ya dan kali ini kayaknya gue bakalan naik kapal coi nah kita bakalan naik kapal alright let's go baby buat kalian yang belum pernah liat gue naik kapal ya kan sekarang kalian bakalan liat oke let's go jalan tapi ketutupan anjir ini yang bisa diliat apa coi tuh ada apa-apa yang bisa diliat anjir apasanya kita bisa turun ya kan liat pemandangan depan ini kagak bisa anjir ya udahlah kita tunggu dulu ya guys nyampe ke tujuannya mudah-mudahan kita nyampe ke pelabuhan sana aman ya sebenernya tiba-tiba ada perompak ya kan tiba-tiba kita dibegal anjir gak ada yang tau co nah sepertinya dah kita udah nyampe ya yah gak keliatan co astaga gimana ceritanya ini hah gimana gue liatnya anjir nah eh udah buset oke oke nah nah ini wah tadi harusnya gue liat view kameranya harus diubah coy astaga kenapaan lagi ciponcak ini ntar guys kita ubah lagi view kameranya nah seperti tadi harusnya kalau kita naik kapal kita harus ngerubah view kamera kita coy oke disini gue nyampe pelabuhan penye... 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 penyebrangan merah tuh dan ya wuhh lumayan rame nih daerah cilegon oke kita langsung casken aja karena disini gak ada biaya kalau kita ngelanggar lampu merah ya jadi mari gasken aja karena kita nih kalian bisa liat belok kiri lurus dikit udah nyampe tujuan ya oke disini nyantai dulu karena kalau kita belok itu nih anjir sambil ngedrift gak tuh mobilnya nah sebelah kiri kita udah nyampe tujuan guys Alhamdulillahirrobilalamin akhirnya kelar juga nih gue nyampe di cilegon nih alhamdulillah oke guys mungkin sampai sini dulu aja untuk keserung kita bermain game idbs truk simulator dan buat kalian yang suka dengan gue bermain ini game atau mau kalian lanjutkan part selanjutnya silahkan klik like and comment dan buat kalian juga buat pendatang baru yang belum klik tombol subscribe silahkan pencet dulu dan buat kalian yang mau rekomendasi game-game menarik juga silahkan komen di bawah and see you in the next video bye bye guys bye guys bye 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 bye